Intro Dari kasus Dewi Persik dan juga kasus Rida Nose yang ramai diperbincangkan inilah kisah dari Ustadz Rizou Muhammad yang ternyata sering memasak di rumah Selain ahli agama dan berdakwa, suami dari Indri Giana itu kerap ke dapur bersama Seperti apa saat tim intens datang ke kediaman mereka di sawangan Depok Ustadz Riza ternyata sedang menyiapkan makan malam Menjalani pola hidup sehat, sang Ustadz memilih mengurangi konsumsi karbohidrat di malam hari Lantaran inilah ia pun mengajak sang istri membuatkan telur dadar serta ikan salmon bakar Turun ke dapur, sang Ustadz pun langsung berbagi tugas dengan istri tercinta Sementara istrinya menyiapkan bumbu ikan salmon bakar, Ustadz Riza langsung membuatkan telur dadar Dan tak sekedar memasak, Ustadz Riza pun bercanda ria bersama sang istri tercinta Seperti yang terekam kamera tim intens berikut ini Saya ingin bikin salmon, apa namanya saya? Barbecue, salmon bakar dikawinkan dengan dadar telur ala istri saya Lanjutin ya, saya akan siapkan hidangan di meja makan Biar diselanjutin Dan yang tidak mau ketinggalan adalah kerupuk Mesti ada kerupuk nanti Gak mau berdiri loh bisa Maksa deh Meski baru selesai membuat telur dadar, Ustadz Riza nyatanya langsung menuju meja makan Seolah sudah lapar, ia pun langsung menyantap telur dadar dengan kerupuk bersama putri kecilnya Zulaika Sementara itu, sang istri sendiri masih sibuk membakar ikan salmon di dapur Tak lama berselang, ikan salmon bakar pun dihidangkan Tapi siapa sangka ikan salmon tersebut belum sepenuhnya matang hingga harus kembai dibakar Maka lihatlah ekspresi Ustadz Riza saat harus menunda menyantap ikan salmon kesukaannya Berhenti menunda menyantap ikan salmon Eh jangan sama sekali Kerupuknya mana? Hmm Bagi nih ga? Sayang Ini masih belum matang Ini gak mau matang Sayang ulang lagi Aku mau Maaf ya Pak Riza Salmonnya belum matang Tumen-tumennya masih belum matang Biasanya kalau makan sushi Lupa Lupa Tapi ada bumbunya itu Ustadz Riza Ustadz Riza yang akhirnya bisa menyantap ikan salmon bakar itu Lagi-lagi mengganggu istrinya dengan mengambil sambal dari piring sang istri Lantas seperti apa komentar lucu sang istri saat sambalnya diambil Ustadz Riza Seperti apa pula tanggapan lucu sang ustadz tentang istrinya yang hobi makan namun memiliki tubuh yang langsing tidak seperti dirinya yang makin buk Padahal Biasanya ada sausnya pemirsa Buru-buru Buru-buru Dia emang gak suka diet Saya gak suka makanannya Badannya gak gemuk-gemuk Kebalikan saya Dikit gemuk dia enggak Kalau dia gak tau kalori Coklat masuk Es krim masuk Gula-gula masuk Semua masuk, tapi uniknya tubuh dia gak pernah melarik. Hai selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar anda pagi ini? Semoga hari ini menjadi hari terbaik yang akan anda jalani. Nah pemirsa, sesuatu lagi akan ada keseruan Raffi Ahmad bersama Rafathar dan Nagita Slavina saat jalan-jalan dengan mobil sport mahalnya yang baru saja dimodifikasi. Hmm seru ya pastinya? Lalu seperti apa nih tingkah mengemaskan dari Rafathar yang kini mulai suka bermain gitar seperti kakeknya Gideon Tengke? Di lain kisah ada El Barak dan juga Jessica Iskandar yang ingin membuat kolam renang di rumahnya. Kira-kira seperti apa ya kolam renang impian El Barak?